Dalam rangka mempercepat pelaporan keuangan kepada BPKRI, pemerintah Provinsi Jambi melakukan rapat percepatan penyusunan LKPD dan penyelesaian hambatan serta kendala. Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekda Provinsi Jambi, Sudirman. Sekda Provinsi Jambi, Sudirman memimpin rapat pembahasan upaya percepatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Jambi. Rapat ini dihadiri staf keuangan dan aset seluruh OPD lingkup Provinsi Jambi. Berlangsung di ruang pola kantor Gubernur Jambi, Jumat 1 Maret 2024. Rapat ini untuk menyelaraskan komitmen dalam menyelesaikan laporan keuangan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan BPKRI, yakni pada 28 Maret mendatang. Sekda Sudirman menjelaskan seharusnya seluruh laporan keuangan ditargetkan selesai pada akhir Februari, namun masih terdapat kendala, hambatan, dan keterlambatan pelaporan. Oleh karena itu, masing-masing OPD kembali diberikan waktu untuk menyelesaikan laporan keuangan pada 6 Maret mendatang. Kita menginginkan agar seluruh OPD, kepala-kepala OPD punya komitmen yang sama dengan kami untuk bisa menuntaskan laporan keuangan masing-masing OPD itu sampai dengan akhir Februari. Ternyata ada beberapa OPD yang selesai, ada juga beberapa OPD yang belum selesai. Karena itu kami kumpulkan lagi, mudah-mudahan tanggal 6 ada progres ya. Kami harapkan sih selesai, ada progres supaya bisa masing-masing BD menyelesaikan laporan keuangan masing-masing OPD. Termasuk di dalamnya kan ada masalah aset juga. Jadi laporan keuangan paketnya dengan... Lebih lanjut, Sudirma menjelaskan sebelum dilaporkan ke BPK, laporan keuangan masing-masing OPD akan direview dan diverifikasi kembali oleh Inspektorat Jambi.